bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kita kali ini kita akan membahas masalah cara setel angin hilangkan berbet dengan kondisi kendaraan kita yang bloknya bervariasi oversize nya jadi setelan angin tentu berbeda-beda ini untuk panduan kita semua bagaimana cara menyetel angin beda oversize beda kenal port yang digunakan itu pengaruh di setelan angin semakin besar oversize blok kita maka putaran angin akan semakin besar karena daya hisap akan bahan bakar dia lebih besar jadi membutuhkan keseimbangan campuran udara kenal port standar, standar bobok atau yang racing kenal port kolong juga mempengaruhi setelan angin jadi memang harus setiap pergantian kenal port kita men-setting ulang karbu selanjutnya beginilah cara saya baik pertama kita putar dulu setelan angin ini mentok ke kanan ya seperti ini maksudnya agar tahu kita batasan dimana satu putarannya ya nah ini sudah mentok kita putar satu putaran ke kiri nah disini ya kita kasih tanda seperti ini ya kita kasih tanda seperti ini untuk mengetahui satu putaran kemudian kita hidupkan kendaraannya untuk satu putaran seperti ini walaupun kita gas dia tidak merebet tetapi apabila kita bawa jalan bisa jadi ini merebet kita tes ya jika dalam penyetingan tadi kendaraan kalian berebet bisa kalian tambahin putaran anginnya ini sedikit saja kemudian kalian tes bawa jalan jangan hanya di player saja ya kalau masih merebet kalian tambahin lagi nah dikit karena ini motor saya sudah paham karakternya jadi saya agak kesulitan untuk menunjukkan bagaimana merebetnya bisa dipahami ya dengan blok dengan blok oversize 75 satu putaran lebih sekitar 3 mili ini ya bisa kalian lihat satu putarannya disini ini 3 mili dengan kondisi blok sudah di porting lebih menginginkan setelan angin ini dibuka lebih banyak sedikit untuk mengimbangi bahan bakar yang masuk ke ruang bakar jika settingan setelan angin kita pas langsamnya enak digas pun enak kita tes teman-teman ya biasanya kalau merebet di ujung gas gigi 1 atau gigi 2 ada merebet tapi kalau sudah hilang berarti pas maksudnya pencarian seperti ini apa agar bahan bakar yang masuk seimbang sesuai dengan udara yang kita supply dari setelan angin ini jadi tidak terlalu kering juga tidak terlalu basah dalam mencari settingan angin untuk kita ya ini cara saya jangan seperti ini nah jangan terlalu banyak seperti ini kenapa bila terlalu banyak akan menyebabkan setelan karbu kering banyaklah bahan banyaklah udara dibanding bahan bakar oke semoga bisa dipahami ya semoga bermanfaat menjadi tua itu kepastian menjadi dewasa itu pilihan jangan sia-siakan masa muda kalian hanya untuk menunggu masa tua tanpa berbuat sesuatu yang positif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati